Hai guys welcome to my channel kalau misalkan kemarin gue share info ke kalian soal au pair so sekarang gue mau share info ke kalian mengenai efesiod apa sih itu efesiod nah buat kalian penasaran check it out nah jadi efesiod itu kepanjangannya freewillige sosial siar yang artinya itu kayak kalian kerja jadi volunteer sebagai volunteer gitu maksudnya di lembaga-lembaga sosial kayak misalnya TK rumah sakit panti jompo dan lain-lain selama kurang lebih 1-18 bulan itu tergantung kalau kalian cuma mau 6 bulan juga nggak apa-apa jadi nggak apa ya nggak bener-bener terikat banget gitu jadi sama kayak oper jadi kalian bisa putus kontrol tengah jalan atau bisa mengganti tempat kerja gitu kalau emang kalian nggak suka dan nggak cocok nah terus eh kalian juga dapat uang saku sebesar 350-450 euro perbulannya itu tapi juga tergantung tergantung kota di mana kalian kerja sama lembaga yang memperkerjakan kalian gitu terus juga ada kemungkinan kalian dikasih tempat tinggal sama mereka tapi kalau misalnya kalian eh kalau misalnya mereka nggak nyariin tempat tinggal buat kalian mereka bakalan subsidi sebagian uang buat kalian nyari tempat tinggal tapi jumlahnya juga nggak nggak tentu gitu dan menurut gue sih jumlahnya juga nggak nggak banyak ya gitu semua itu tapi tergantung lembaga yang memperkerjakan kalian nah em jadi efesien itu kalian nggak cuma kerja selama setahun itu misalnya setahun gitu kalian ngelakuin jalanin program ini gitu nggak cuma setahun itu kalian kerja tapi tiap dua bulan sekali itu kalian bakal ikut seminar jadi seminarnya itu berlangsung selama seminggu jadi selama seminggu itu kalian kayak pergi ke luar kota terus kalian kayak nginep di vila atau apa apalah gitu namanya kayak nanti kalian tuh dikumpulin sama orang-orang yang ikut efesien juga nah disitulah kalau kalian tuh ikut seminar gitu em terus kalau misalnya gua tuh kan kemarin efesiennya dipanti jompo tugasnya tuh kalau misalnya pagi-pagi kayak bantuin mereka misalnya sikat gigi cuci muka terus nyekain-nyekain nyabokin juga sih terus kayak yang nggak bisa makan sendiri disuapin gitu terus kalau malam-malam juga kita nganterin mereka ke kamar terus bantuin pakai piyama apalah segala macem gitu terus kadang-kadang juga kita main kayak bingo atau main kartu sama mereka jadi kan kalau dikenti jompo tuh mereka kan bosen gitu kan kayak yang nggak ada apa sih namanya nggak ada kegiatan lah gitu nah kadang kita juga gitu ngajak mereka main nah sekarang gimana caranya daftar efesien kalau posisinya kalian udah di Jerman jadi waktu itu gua cari di internet lowongan efesien yang ada di kota gue terus gua catat berkas apa aja yang gua butuhin antara lain CV terus motivation letter pas foto terus formulir pendaftaran ijazah terakhir yang udah diterjemahin ke dalam bahasa Jerman itu kalau kalian lulusan SMA berarti kalian udah bisa ikut program ini terus fotokopi paspor fotokopi ID card kalian di Jerman yang masih berlaku sama sertifikat bahasa minimal A2 gitu nah terus kan gue udah daftar gitu habis itu nggak lama dapet panggilan interview jadi interviewnya itu kayak 10 orang dimasukin ke dalam satu ruangan kita cuma disuruh kayak melakukan perkenalan diri sama nyebutin alasan kenapa kita mau efesio nah abis selesai interview terus kan gue ditanya mau kerjanya tuh di TK atau panti jompo atau sekolah atau rumah sakit nah terus gua jawabnya gua pengen kerja di tempat yang bisa ngasih gua tempat tinggal nah akhirnya yang ada kan cuma panti jompo terus gua disuruh cobain sehari kerja di sana dulu gitu maksudnya ngeliat disana tuh kerjanya kayak gimana nah abis itu mereka ngasih gua kontak si panti jompo tersebut terus gua bikin janji dan gua beberapa hari kemudian gua ke sana terus gua ngeliat kerjaan di panti jompo tuh ngapain aja gitu kan nah abis itu pokoknya gua bilang oke gitu gua mau nah terus nah orang yang apa namanya dari yang organisasi ini tuh bilang yaudah ntar dikabarin lagi gitu akhirnya berapa hari kemudian gua dikabarin yaudah mereka juga oke nah abis itu baru deh gua balik ke ofisnya itu buat ngurus surat kontrak jadi abis jadi si surat kontraknya itulah yang kita butuhin buat perpanjang visa gua pengen cerita sedikit nih soal pengalaman gua perpanjang visa disini jadi waktu itu gua cuma ngirim email ke emigres yang ada disini gua bilang kalo gua pengen perpanjang visa dari visa oper ke visa efesiod nah terus mereka langsung bales email gue gue disuruh scan surat kontrak efesiod gue ke mereka terus gua scan dan gua kirim email ke mereka terus gak lama mereka juga bales lagi ke gue mereka bilang mereka bikinin gua jadwal buat terpanjang visa tanggal segini jam segini dan gua disuruh bawa surat kontrak yang asli terus kayak misalnya foto foto biometris ID card gue di Jerman yang masih berlaku sama formulir perpanjangan visa sama duit 80 euro nah udah gitu setelah dua minggu gue dari tanggal gua perpanjang visa terus yaudah visa gua langsung jadi jadi gak ribet jadi menurut gua perpanjang visa disini tuh gak seribet perpanjang visa di Indonesia ya oke jadi segitu aja yang mau gua share ke kalian soal efesiod di Jerman kalo posisinya kalian udah di Jerman terutama ya semoga video ini bermanfaat buat kalian thank you for watching ciao ciao